Halo semuanya, bersama lagi sama Abang Hidgil, kita lagi akan membuat masak-masak, gak tau masak apa ini, bahan-bahannya ayam, ini ayam nih, pisau, ini ada sayu kol, makan daging, ayam dengan sayu kol, ada tomat, bawang merah, bawang putih, kentang bekas, bekas kemarin lah, ini buat sup, yang penting bagangnya ada, cabai hijau, pertama ya, kita potong kol ini kecil-kecil, gak usah terlalu kecil, yang penting bisa dimakan, kita hari ini masak sup, sup apa itu namanya, saya juga gak tau, cuma coba-coba, gak usah banyak-banyak sayu ini, kita cincang-cincang, di cincang, sayang, susah cari istri, itu susah, mengkasihan, milah sayang, yang berjaga, kulit kentangnya kita kupas, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati kita potong ini ada bekas jemul kita potong ke celacet selamat menikmati oke potongnya udah terus buang merahnya buang merah sama buang putih ya kita kupas di kupas kupas pakay ato di ulak ulak selamat menikmati selamat menikmati ke dalam selamat menikmati 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 masakan masakan coba-coba apa yang dicoba ya masakannya kita coba-coba bunyi es es lilin karena kita mau bikin sop jadi kita tambah air ini ya seperti ini itu sudah sampai ya terus kita masukkan ayam ayam ini ayamnya nih kita masukin ini untuk kita panasin kita didihkan supaya lebih hilang lah semua penyakit-penyakit yang ada di dalamnya jadi kita didihkan dulu kita tunggu oke sampai mendidih ini ada ciuk nipis tambahin ya ada asam-asamnya itu sedikit ya terus kena cil terus kena cil eh kita aduk diaduk ini saya yang tadi nanti kita masukin menunggu mendidih ini oke sudah mendidih oke sudah mendidih sudah mendidih wah harum coy harum sangat harum oke sekarang ini sayur-sayurnya ini sayurnya semuanya masukin masukin sayur-sayurnya ini kekurangan sawi gak ada cuma ya ini kalau yang cuma-cuma bahan makanan yang ada di dalam kulkas lah ayo-ayo kita tunggu lagi ini apinya kita masukin kita patahin dulu yang belakangnya belakangnya sudah patah jadi kita doang biar lebih hot lah ini oke wah dari sini aja baunya sudah kecil agung banget serius loh saya gak bohong agung jadi kepengen makan cepat-cepat makan kan sudah ini kita tunjukin dalam belum secukupnya aja nanti kemasinan ini penyitip basa kita tutup kita tutup tunggu lagi doang lagi apinya apinya kita doang lagi biar gue atas oke ada untuk menambah rasa kita tambah goiko ini goiko rasa ayam kalau mau rasa sapi silahkan secukupnya ya kita aduk terus kita coba rasa rasanya kalau agak hambal tambahin lagi goiko nya kalau sudah cukup rumpunya ya sudah ini sudah masak sudah kita coba rasanya enak cuma ambil sedikit habiskan terungkus saya ambil sendok yang gede biar lebih hal karena sendok tadi sudah saya cicipin agak itulah gak boleh ini sendok untuk sayur aduk bentar lagi kita kita bangkitkan kita angkat ini ini namanya ya masakan ini pertama kali saya serius saya serius ini pertama kali saya bikin sup sup kayak gini jadi kita sebut aja sup ayam coba-coba sup ayam coba-coba ini enak banget loh tambah tadi saya coba rasanya enak nikmat berkesan saya ambil mangkuk dulu ya kita bangkitkan ya sudah masak terima kasih telah menikah selamat menikmati selamat menikmati saya ini dia sup ayam coba-coba buatan abang hidril oke ini adik saya masuk ke rumah kita suruh dia coba oke kita ambilkan nasinya dulu ya kita nunggu adik saya bikin bakso-bakso gula-gula Kentucky apa itu malu beliau sambil nunggu oke kita makan ini bula-bulanya ada sudah masak sedikit masuk ke dalam saya pakai kuah ini makan bula-bulanya ada ya terima kasih udah emang ya enak nih abang kecap enggak abang kecap Hai Oh Oh Wow 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 Mas 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 Apa Mas 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 Yang Iya Kalau confirm Part of Enak Serius, enggak bohong nih Ini benar-benar enak Enak juga Sup ayam Eh, sup ayam coba-coba Ini baru pertama kali saya bikin Ternyata enak Enak banget Jangan lupa subscribe Imagine Nanti kita akan upload video-video yang lain Tentang masak-masak secara sederhana Secara tradisional Enggak usah pakai gas-gas segala-segala Macem-macem, apa-apalah Yang penting Sederhana Murah Apa aja yang ada di dalam kulkas Kita gunakan Sekian, terima kasih Kami lagi makan Gimana rasanya? Bye-bye